Tentu Mayday adalah satu ungkapan dari seluruh buruh di dunia. Buruh di dunia selalu menyuarakan apa yang menjadi kepentingannya. Nah, pada kali ini Mayday di Indonesia mengangkat dua tema utama, yaitu cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang kedua adalah kami menyebutnya Hostum. Host adalah Hapus of Sourcing, Tum adalah Tolak Kupah Murah. Dua isu ini menjadi isu yang sangat penting karena dalam lima tahun terakhir, buruh merasakan keberadaan Omnibus Law tidak sesuai dengan harapannya. Terjadi upah yang dibawah rata-rata, daya beli hasil penelitian daripada KSPI, Lidbangnya, turun 30 persen, pertumbuhan ekonomi naik 5,2 persen, tapi sayangnya buruh tidak menikmati pertumbuhan ekonomi itu. Oleh karena itu, kami berharap pada pemerintah, termasuk pemerintah yang sekarang terpilih insya Allah ke depan, bisa memperhatikan bahwa klaster ketenaga kerjaan. Tidak semua ya, tentang investasi kami setuju, tentang UMKM kami setuju, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, kami setuju tentang investasi. Oleh karena itu, yang kami minta adalah tentang keseimbangan, di mana hak-hak buruh, kesejahteraan buruh, tetap harus menjadi prioritas penyeimbang bagi pemerintah. Tentu kami berkepentingan untuk menyampaikan itu di perayaan May Day. Outsourcing kami harapkan tidak lagi menjadi masif, dan upah tidak di bawah inflasi. Inflasi 2,8% tapi upah naiknya hanya 1,58%. Itu tidak adil. Oleh karena itu perlu ada keseimbangan. Tapi di sisi yang lain, kami menghormati pemerintah, menghargai pemerintah, bahwa upaya-upaya pemerintah, termasuk Bapak Presiden Jokowi bersama jajaran, dan di dalamnya Pak Kamori, bagi buruh, bagi dunia ketenaga kerjaan sangat luar biasa. Investasi berkembang, ekonomi tumbuh 5,2%, dikala dunia mengalami beberapa negara Eropa, terutama melakukan minus ya, terjadi krisis, tapi Indonesia tetap berada pada jalur on the track. Kita hormati, kita hargai, karena kita masih tetap bisa bekerja. Jadi, apapun yang kami sampaikan tadi, tidak menghilangkan apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah.